Hai 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 Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Hevidel Kembali lagi di channel saya ya Nah teman-teman Pada video sebelumnya Saya sudah jelaskan cara mengurus Administrasi kependudukan secara online Dimulai dari kartu keluarga Atau kelahiran Lalu juga kartu Tanda penduduk atau KTP Nah pada video kali ini Saya akan jelaskan gimana sih Caranya untuk Membuat KTP online Seluruh Indonesia Jadi teman-teman disini saya akan jelaskan Gimana sih caranya Membuat KTP online dimulai Dari misalkan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung Kabupaten Bandungnya Malang, Bekasi, seluruh Indonesia Disini saya akan jelaskan Oke Nah supaya gak lama lagi Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya Nah teman-teman Pertama-tama Kita buka Google Chrome Lalu kalian ketikan Disduk Capil Online Nah selanjutnya Kita ketikan Kabupaten kalian yang akan mengajukan KTP Misalkan contohnya Disduk Capil Online Kabupaten Malang Kita coba cari ya Kabupaten Malang Nah disini Ada Kabupaten Malang itu Pendaftaran Online Admi Duk Melalui si peduli Kabupaten Malang Jadi Tiap Kabupaten itu Pasti berbeda webnya Jadi Kabupaten Malang Bandung Dan lain-lain Itu pasti beda Nah disini Kalau untuk Di Malang itu Ada yang pertama Layanan melalui website Disini kita bisa klik Si peduli Kabupaten Malang Nah selanjutnya Kalian klik kalau mau melalui website Ada juga Layanan melalui WhatsApp Jadi kalau melalui WhatsApp Kalian foto berkas pengurusannya Lalu lakukan swap foto Atau selfie Dengan membawa e-KTP Nah kirim ke Nomor 1 dan nomor 2 Nomor ke 1 dan nomor 2 Ke nomor di bawah Nah kalau Kabupaten Malang Disini ada beberapa layanan Kartu keluarga KTP Kartu identitas anak Sulat pindah Akta kelahiran Dan akta kematian Jadi teman-teman Itu contohnya Untuk pembuatan KTP Kabupaten Malang Lalu kita coba Kabupaten Kita coba Kota Bandung Nah disini Ada di Suduk Capil Kota Bandung Nah seperti ini Disini kalau misalkan Di Kabupaten Di Kota Bandung ini Kita coba cari Pelayanannya Kalau bukan disini Kita cari Coba Di Suduk Capil Oh ini layanan online Kita coba pilih layanan online Lalu disini ada Layanan melalui email Nah disini ada Email Untuk Loket Di Suduk Capil Kota Bandung Lalu ada Pindah keluar Kota Bandung Ada Nikganda Atau duplikat Nah disini Ada sesuai dengan Layanannya Jadi kalau di Kota Bandung itu Sesuai dengan Melalui email Jadi Melalui email Untuk melakukan Layanan online Nah selanjutnya Kita coba Kabupaten Di Suduk Capil Kabupaten Bandung Barat Nah disini Di Suduk Capil Kabupaten Bandung Barat Ada Di Suduk Capil Kbb Disini ada Informasi Persyaratan Lalu ada Pelayanan Sidilan Nah Ini kalau di Kabupaten Bandung Barat ini Ada namanya Pelayanan Sidilan Atau Sistem Daftar Informasi Layanan Online Kabupaten Bandung Barat Jadi seperti itu Teman-teman Buat kalian yang mau Melakukan pengajuan Online KTP Kalian tinggal Search aja Di Google Misalkan Di Suduk Capil Online Dan ketikan Kabupaten Kalian yang mau Mengajukan Jadi Kita cari Jadi kita cari aja Gitu Sendiri Manual Di Chrome Jadi kalian bisa cari Sesuai dengan Kabupaten kalian Tapi kalau misalkan Kalian cari Dan gak ada pelayanan Online nya Atau misalkan Kalian coba Ada WA Tapi gak aktif Berarti Pelayanan online Di kabupaten tersebut Tidak Dibuka Jadi kalian bisa Melakukan pelayanan Itu secara Offline Kalau misalkan Pelayanan online nya Tidak dibuka Jadi disesuaikan aja Dengan ketentuan Dari Bisut Capil Kalian ya Nah disini Kita akan coba Untuk membuat KTP Di Bandung Barat Kita klik Register Lalu disini Kita untuk Meregis itu Ada Masukan Penduduk Kita pilih Penduduknya Kita itu ada Di kabupaten Bandung Barat Atau di luar Kabupaten Bandung Barat Yang selanjutnya Kita masukkan Nomor NIC Kita masukkan Nomor NIC Lalu kita Diminta untuk Memasukkan Nomor Kaka Nah ini Nomor Kaka Lalu Selanjutnya Kita diminta Untuk Memasukkan Email Nah teman-teman Kalau kalian Masukkan Email Atau Penombor Handphone Pastikan Aksif Jadi Pada Bapak Bisa Langsung Masuk E-mail Lalu Masukkan Password Nah Password Disini Pastikan Password Itu Kalian Ingat Nah selanjutnya Kita tinggal Klik Daftar Nah kalau Misalkan Disini Katanya NIC Sudah Digunakan Berarti Kita coba Untuk Menggunakan NIC Yang lain Kita klik Daftar Nah Disini Kita Sudah Berhasil Masuk Ke Di Subcapil Kabupaten Bandung Barat Pastikan Username Login Itu Menggunakan NIC Yang kalian Daftarkan Lalu Kita tinggal Klik Login Dan Masukkan Username Dan juga Password Yang sudah Kita Daftarkan Tadi Lalu Kita Klik Login Nah Disini Untuk Pilih Klik Buat Pengajuan Baru Untuk Mengajukan Layana Jadi Kita Sudah Belasuk Ke Kabupaten Bandung Barat Nah Disini Ada Beberapa Informasi Sesuai Dengan NIC Dan Nomor Kaka Yang Kalian Datarkan Lalu Kita Tinggal Klik Selanjutnya Nah Disini Ada Yang pertama Itu Memilih Layanan Kita Tinggal Klik Pilih Layanan Lalu Pilih Layanan Yang Mau Kalian Ajukan Disini Ada Akta Kelahiran Akta Kematian Akta Perceraian Ada Pembetulan Akta Kelahiran Lalu Untuk Dabduk Ada Data Agregat Ada KIA Ada Kartu Keluarga Ada Kartu Tanda Penduduk Dan Masih Banyak Lagi Karena Kita Sekarang Mau Membuat KTP Jadi Kita Tinggal Klik Kartu Tanda Penduduk Dan Pilih Detail Layanannya Nah Kita Pilih Misalkan Kalau Penerbitan KTP Itu Hilang Rusak Atau Belum Pernah Rekam Atau Bisa Juga Perubahan Biodata Kita Pilih Sesuai Dengan Detail Layanan Kalian Lalu Selanjutnya Pilih Nick Pemohon Jadi Nick Pemohon Disini Akan Muncul Sesuai Dengan Kartu Keluarga Kalian Lalu Masukkan Nama Pemohon Dan Pesan Singkat Lalu Disini Juga Ada Swapoto Atau Selfie Kita Pilih Filenya Lalu Kita Masuk Ke Foto Gambar Dan Pilih Foto Sesuai Yang Ada Di Galen Kalian Nah Disini Kita Sudah Memasukkan Pemohon Diwajibkan Upload Suat Foto Atau Selfie Kita Tinggal Klik Selanjutnya Nah Disini Ada Informasi Persyaratan Layanan Persyaratan Hasil Sken Atau Foto Harus Aslinya Layanan Itu Kartu Tanda Penduduk Sublayanan Penerbitan KTPR Kronik Karena Apa Lalu Juga Disini Kalian Harus Menyiapkan Surat Kehilangan Kalau Misalkan Hilang Kalau Misalkan Alasan Lain Nanti Ada Beberapa Syarat Yang Lain Jadi Kalau Misalkan Di Bandung Barat Itu Harus Ada Persyaratan Sesuai Dengan KTP Yang Kalian Ajukan Nah Kalau Misalkan Kalian Harus Menyiapkan Dokumen Dulu Kalian Tinggal Klik Simpan Tapi Kalau Dokumen Sudah Siap Kita Tinggal Klik Selanjutnya Lalu Disini Kalian Bisa Melakukan Penguploadan Surat Kehilangan Dari Kepolisian Atau Kartu Keluarga Jadi Kalau Misalkan Ini Misalkan KTP Kalian Hilang Nah Itu Karena Hilang Selanjutnya Kita Misalkan Kalau KTP Itu Karena Rusak Kalau Misalkan Karena Rusak Kita Tinggal Klik Aja Kita Pilih Lagi Selfie Nah Seperti Itu Lalu Kita Klik Selanjutnya Nah Kalau Misalkan Rusak Disini Kita Harus Masukkan KTP Yang Rusak Dan Keluarganya Nah Kita Klik Selanjutnya Maka Disini Ada Dokumen Persyaratannya Kita Upload Dan Pilih Atau Checklist Pernyataannya Seperti itu Jadi Teman-teman Kalau kalian Mau mengajukan itu Kalau untuk Kabupaten Bandung Barat Ini Ada Beberapa Persyaratan Sesuai Yang Kalian Ajukan Kayak gitu Nanti Kalau Misalkan Sudah Selesai Kalian Tinggal Masukkan Upload KTP KTP Rusak Lalu Upload Kartu Keluarga Nah Seperti itu Tinggal Centang Pernyataannya Dan Klik Kirim Maka Nanti Otomatis KTP Kalian Akan Dibuatkan Oleh Pihak Distrib Capil Kabupaten Bandung Barat Jadi Teman-teman Untuk Ketentuan Layanan Di tiap Distrib Capil Itu Pasti Berbeda Ada Yang Seperti Barusan Ada Juga Yang Mengisi Google Form Ada Juga Yang Harus Mengisi Antrian Lalu Nanti Masuk Ke Whatsapp Jadi Kalau Kalian Mengajukan KTP Online Kalian Tinggal Cari Di Chrome Dan Isi Atau Lakukan Rangkah Sesuai Dengan Yang Diminta Oleh Pihak Distrib Capil Nah Nah Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye 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 Bye